Intro Errol Fx Iba Errol Fx Iba merupakan mantan pemain timnas Indonesia yang begitu bertalenta dari negeri Papua. Errol Fx Iba lahir di Jayapura, 6 Agustus 1979. Ia memulai karir sepak bolanya pada tahun 1998 dengan membela semen padang. Berposisi sebagai backkiri, Errol Fx Iba yang saat itu baru berusia 19 tahun menunjukkan bakat dan potensi yang sangat menjanjikan. Selain diberkait dengan kecepatan, Errol juga bagus dalam dribble bola, passing, dan sangat agresif saat menyerang. Tak pelak sejumlah klub Indonesia tergoda untuk memakai jasanya sebagai backkiri berpaket pada saat itu. Bertahan 4 tahun di semen padang, ia melanjutkan karirnya di sejumlah klub besar Indonesia lainnya. Pada tahun 2005, Errol pindah ke Arema Malang. Di sana, ia mengantarkan Arema menjadi kampiun Copa Indonesia 2005 yang membuat namanya mencuat kejajaran pemain elit. Sebagai pemain profesional, Errol juga ingin punya penghasilan besar yang bisa dijadikan bekal di hari tua. Ia berkeinginan meninggalkan Arema pada waktu itu. Bukan saya materialistis. Sebagai pemain profesional, saya juga ingin punya penghasilan besar yang bisa dijadikan bekal di hari tua. Saya juga harus profesional menghargai kontrak saya dengan Arema. Kepastiannya menunggu kontrak saya berakhir. Pada tahun 2007, ia meninggalkan Arema dan bergabung dengan Persi Kediri. Namun, dia hanya semusim di sana. Setelah itu, ia tercatat pernah membela klub besar lainnya seperti Peliga Jaya, Persi Pura Jaya Pura, Persebaya Surabaya hingga Sriwijaya FC. Nama pemain asal Papua ini juga dikenal publik sepak bola Australia. Buktinya, salah satu klub kontestan Liga Australia, Newcastle Jets menyatakan berminat. Sebenarnya, Errol nyaris menitik karir di Australia pada 2007 bersama Sydney FC yang dibesut berangku kulina. Kulina yang pada waktu itu mengambil alih kursi ke pelatihan Newcastle Jets kembali menyatakan tertarik dengan Errol. Ketika itu, Persi dan Sydney gagal mencapai kata sepakat. Kendati saya benar-benar ingin bermain di Australia, tapi saya profesional, jadi saya harus menghormati kontrak dengan Persi. Chris Tenner menghubungi saya dan mengatakan kulina masih tertarik serta berharap saya memperkuat Newcastle Jets. Tentu saja saya tertarik, dan sekarang saya menunggu konfirmasi dari mereka. Pertama, saya menunggu Newcastle. Bila tawarannya menggiurkan, maka saya siap ke Australia. Saya sangat memedam hasrat bermain di negara lain sebelum mengakhir karir di sepak bola. Berkat kemampuannya, Errol Fx Iba sempat masuk dalam sekuat timnas Indonesia. Ia merupakan salah satu pemain yang mendapat nilai A dari pelatih Peter White. Kontribusinya dari sisi sayap kiri dinilai dominan sepanjang turnamen. Walaupun timnas akhirnya gagal di laga puncak Merdeka Games Malaysia 2006. Namun, pujian layak diberikan kepada sejumlah pemain yang tampil menawan di sepanjang turnamen. Di timnas, dia mampu menutup kelemahan buah Solosah yang bermain kurang cemerlang sebagai gelandang sayap. Dengan kelebihan tersebut, Errol bisa mengancam keberadaan Ortisan Solosah dan Mahia di Panggabean, dua pemain yang waktu itu menjadi pilihan utama. Kehadiran Errol membuat saya punya banyak stok pemain. Jika ada yang cedera, saya tak perlu lepot mencari pengganti karena masing-masing punya kualitas setara. Mungkin banyak yang belum mengetahui cerita dibalik Errol Fx Iba yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Setelah menjadi mu'alaf, nama Fx pun dihilangkan sehingga namanya menjadi Errol Iba. Tentu saja, proses yang dilalunya untuk memeluk agama Islam tidak terjadi secara instan. Menurut pemain berusia 40 tahun itu, banyak hal yang membuatnya tergugah untuk memeluk agama Islam. Diceritakan Errol, sebelum memutuskan masuk Islam, muangsa agama Islam telah dirasakannya sejak 1998. Itu ketika pertama kali dirinya menginjakkan kaki di kota Padang untuk memperkuat semen Padang. Hal yang paling menggugahnya memeluk Islam adalah aktivitas muat Islam yang membuatnya merasa tenang dan hikmat ketika melihat maupun mendengarnya. Ia pun mencoba mempelajarinya sedikit demi sedikit sebelum akhirnya memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2002. Pertama saya lihat cara orang Islam bersembahyang, kusuk kelihatannya, lalu lihat orang ngaji dan azan. Seperti mereka sedang berbicara langsung dengan Tuhannya. Dari situlah saya mulai belajar dan akhirnya saya masuk Islam lalu menikahi istri saya yang sekarang. Lahir dari keluarga non-muslim, tentunya keputusan pemain asal Papua ini berpindah agama tidak langsung mendapat respons yang baik dari seluruh keluarga. Khususnya sang ibu yang menentang keputusannya tersebut. Ibu yang pertama tidak begitu setuju dengan keputusan saya, tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu akhirnya bisa menerimanya. Kalau bapak penasibnya terserah anak-anak, kalau menurut anaknya itu baik silahkan. Bahkan beliau pesan setelah masuk Islam jangan lupa sembayang, berperilaku yang baik. Karena apapun agamanya kalau perilaku tidak baik, tetap sama saja tidak akan menjadi orang yang baik. Errol pun bercerita tentang pengalaman pertama kali menunaikan ibadah puasa. Sebelum masuk Islam, saya sudah terbiasa ikut puasa pas tahun 1998, karena mayoritas teman-teman saya berpuasa waktu itu di Semen Padang. Tapi puasa saya tidak seperti seorang muslim, kapan mau puasa ya puasa, kalau tidak ya tidak. Tapi setelah masuk agama Islam, Errol tak ingin meninggalkan rukun Islam keempat itu. Setelah menjadi seorang muslim, Errol bertekad senantiasa memperbaiki ibarahnya. Tak peduli mau dalam keadaan latihan, karena puasa ini sudah kewajiban seorang muslim. Saya berharap, puasa tahun ini ibadah saya lebih ditingkatkan, walau saya juga harus menjalani latihan. Saya juga saat ini sambil belajar ngaji, karena belum begitu pandai. Errol iba pernah terjun ke dunia politik dengan menjadi calon legislatif DBR di Papua Barat, DAPI 5, yakni daerah Fakfak, Teluk Betuni, Kaimana, dan Wondama. Keinginannya terjun ke dunia politik tak pelak dikarenakan ia ingin memperbaiki tanah kelahirannya. Banyak masalah yang terjadi di kampungnya, sehingga membuat dirinya tergugah untuk memperbaiki tanah kelahirannya. Seperti halnya masalah listrik yang masih belum mengalir di daerahnya selama 24 jam. Contoh di kampung saya di Fakfak, Papua Barat, lampu baru menyalap pada pukul 18.00 WIT, kemudian sudah mati lagi pukul 03.00 WIT. Banyak masyarakat yang belum menikmati listrik selama 24 jam. Untuk itu, Errol pun mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Nasdem dalam pemilihan legislatif 2019. Saat ini, belum ada kabar apakah Errol Iba berhasil mewujudkan impiannya sebagai anggota DBRD atau tidak. Andai Errol gagal pun, ia akan kembali melatih di SSB Babo Bintuni yang dia punya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!